Pemerintah melalui perumpulok mulai menyalurkan bantuan sosial bansos beras sebesar 10 kg per masing-masing keluarga penerima manfaat atau KPM. Kali ini dilakukan di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Besantren, Kota Kediri. Muhammad Kalimi, Lurah Pakunden mengatakan, dalam penyaluran bantuan sosial di Kelurahan Pakunden terdapat 779 keluarga penerima manfaat. Keluarga penerima manfaat diwajibkan membawa kartu tanda penduduk beserta lampiran surat tanda bukti penerima bantuan sosial yang diedarkan oleh pihak kantor POS. Untuk pembagian bantuan beras dari dunia sosial yang lain karena bantuan pangan, ini jumlah untuk Kelurahan Pakunden itu sebanyak 779. Alhamdulillah ini sudah tersarukan hampir separubih. Kemudian nanti sebelum jam 1 sudah selesai. Dan ini sudah semua dari RT1 mulai RT1 sampai RT42 persasarannya pas kepada yang persangkutan yang menerima ini. Kalimi berharap dengan adanya bantuan sosial berupa beras 10 kg ini, diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di tengah terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang lebaran. Untuk diketahui, bantuan pangan berupa beras ini merupakan program pemerintah pusat yang dibagikan sebelum lebaran hingga tiga bulan mendatang untuk menjaga stabilitas pangan dan menekan lonjakan inflasi. Dari Kediri, Penny Kurniawan melaporkan.